Surya Putra Pangeran Adipati Anom sedang duduk dengan istrinya Dihadap oleh adik iparnya yang bernama Raden Masudira Adapun adiknya yang lain tidak ada yang menghadap Sebab tidak ada yang disenangi Hanya Raden Masudira sendiri yang disayang Pangeran Adipati Anom bertanya kepadanya Sudira, saudara-saudaramu laki-laki sekarang Apakah sudah ganti nama tua oleh kanjeng paman? Raden Masudira menjawab Adi Mas Yang sudah ganti nama ada empat orang Raden Mas Papa ganti nama Raden Mas Antawiria Si Mesir jadi Raden Mas Marta Taruna Si Sungkawa bernama Raden Mas Dipa Taruna Si Surya ganti Raden Surya Putra Yang lain belum ada yang ganti nama Pangeran Adipati Anom setelah ada Yang bernama Surya Putra jadi sangat iri hatinya Kecuali itu Pangeran Adipati Anom sangat benci dengannya Karena Raden Surya ini tampan sekali wajahnya Banyak orang memuji ketampanannya itu Sang Adipati berkata kepada Raden Mas Sudira Sudira, pergilah ke Bukeran Beritahu kepada Surya Putra Bahwa namanya saya ganti Raden Wang Sodruna Raden Sudira melaksanakan perintah lalu berangkat Raden Ayu Adipati setelah mendengar itu sangat sakit hatinya Maka katanya Kang Mas, adik saya dosanya apa? Orang rupanya bagus Mengapa namanya diganti seperti orang desa saja? Kang Mas itu aneh sekali dengan kebanyakan orang Yang wajar itu Orang punya saudara mestinya dibesarkan hatinya Serta ditutup dengan busana yang indah-indah Tidak seperti Kang Mas Malah menganiaya Pangeran Adipati berkata Dia jeng Sebab adikmu saya ganti namanya itu Pertanda bahwa itu saudaraku Mau bagaimana lagi Memang demikianlah kehendakku Raden Ayu Adipati begitu sakit hatinya Lalu masuk dan menangis Ada pun Raden Surya Kusuma yang diutus Agar melaporkan pergantian nama adiknya Telah diterima Pangeran Puger Kanjeng Rama Saya diutus Kang Mas Adipati Anom Memerintahkan agar Kanjeng Rama Memerintahkan Pergantian nama untuk Dimas Surya Putra Diganti dengan Wang Sodruna Pangeran Puger menjawab Toleh Kamu beritahu kepada kakakmu Adipati Masalah pergantian nama si Surya Putra Katakan setuju Kamu dan adik-adikmu jangan ada yang sakit hati Kepada Pangeran Adipati Anom Sebab dia adalah gusti sesembahanmu Dan saudara tuamu Wajib dituruti semua perintahnya Apalagi kami sangat disayang olehnya Maka kamu harus berhati-hati Sudah kembalilah Raden Surya Kusuma lengser dari hadapan ayahnya Segera kembali ke Kadipaten Lalu menghadap kepada Pangeran Adipati Seperti yang dinasihatkan Pangeran Puger Terima kasih Terima kasih